Selanjutnya saya mencerita kertas Kemudian kenapa kertas? Sementara teman-teman fotografi semua Kertas itu unik Di situ tempat teman-teman bisa mengekspresikan Yang teman-teman tangkap sebagai gambar Kemudian diterjemahkan menjadi dua dimensi Kertas itu nantinya Saya ingin cerita kertas Tapi sebelumnya saya ingin cerita dulu Urusan tempat saya bekerja Nama saya Tulus Pasaribu Ini teman saya, Bhuswaraya Kami dari Surya Beli Sejaya Kami ini urusan kertas Beberapa orang yang pada saat saya kenalan mengenai kertas ini akan bertanya Kertas? A4 ya? Saya nanti akan cerita disini Ya ini juga Ini nyita-nyita kami juga Ya Pokoknya semua yang kebutuhan teman-teman grafis itu kami kepengen menjadi yang terbaik buat teman-teman Next Ya ini nilai-nyi yang ada di Surya Belis Ada komitmen Kemudian fairness Tanggung jawab Ini yang selalu disampaikan oleh pimpinan kami dalam kami melakukan bisnis sehingga kita bisa melakukan fair bisnis ke semua pemain di industri grafis Next Ini media promosi kami ada beberapa dari net source, website segala macam ada teman-teman bisa kunjungin jadi bisa dapat informasi juga mengenai paper Next Nah kami juga mendapatkan sertifikat dari FSC, Forest Worship Council, tanggung jawab kami sebagai perusahaan kertas terhadap keberlangsungan, kelestarian lingkungan Next Nah kami ini merupakan distributor dari nomor 1 sinar emas untuk kertas-kertas di dalam negeri Tapi selain itu kami juga ada import, kertas-kertas import dari Arjo Widgets, Moham, dari Jepang, Yubo Dan ada sapi, Magno, dan JPI Next Nah ini yang akan mau saya cerita Kalau teman-teman lihat ya Oh tasnya banyak banget ya Quoted paper apa, makhluk apa gitu ya Unquoted paper, makhluk apa, fancy paper, digital Nah nanti saya akan cerita sedikit Oke next Oke saya akan langsung cerita Oke apa yang terpikir sama teman-teman Kalau pas dengar kertas itu apa gitu ya Oke next Ya yang pertama adalah Ampat tadi seperti Seringat nampat Waduh, itu buat ngeprint ya Terus next Koran Pastinya kan jual kertas koran ya Oh nggak juga Kita nggak ada, nggak setia kertas koran Oke next Oke, kertas buat brosur Enggak semuanya buat brosur, kertas Dan terakhir kalau teman-teman ingat tagihan Wah, HTS ya berarti ya Dollar DS Oke Next Nggak sebetul kertas itu macam-macam Penggunaannya macam-macam teman-teman ya Ada jasa, ada sertifikat, buat annual report Kalau buat di company Ada juga buat BPKB, STMK, semua macam Next Undangan tadi Nanti tadi mulai lahir sampai dia meninggal orang butuh kertas Ya Mulai lahir, perlu sertifikat pengairan Tapi tidak meninggal lagi ada sertifikat kematian Nggak pernah lepas dari kertas So Dan yang terpenting adalah Next Yang terpenting adalah Kertas yang nggak boleh lupa ini Nggak boleh lupa kertas yang ini Karena dimana-mana itu harus anda Tanpa ini kita nggak bisa kemana-mana gitu Dan Repot kalau nggak ada yang itu Nah kertas ini udah lama, ceritanya udah lama gitu kan Dari Mesir, zaman Mesir gitu kan Buat kertas gitu sampai dengan kertas yang sekarang ada Next Nah ini proses pembuatannya dari mulai dulu bikinnya manual sekali Sampai sekarang pabrikan Udah gede-gede banget Misalnya kayak di Sinarmas itu gede-gede banget itu pabrikan Mesinnya Orang di dalam itu bisa naik sepeda Untuk pulang balik mesinnya Dan lebar Jadi gede banget itu untuk paper mill itu gede Oke next Ini proses pembuatannya Saya nggak cerita lengkap Cuma Kertas itu dibuat dari Kayu kebanyakan Makanya Harus tanggung jawab terhadap hutannya Kalau memang ditebak ya Saatnya ditanam Beneran ditanam Nggak hanya kurang-kurang ditanam Gitu ya Nah kemudian dari proses dari kayu Kemudian dijadikan pop Ugar kertas Kemudian dijadikan kertas Sederhananya itu Tapi sebenarnya ada banyak Macem-macem proses yang ada di dalamnya Untuk menjadikan Selembar kertas Gitu Oke next Nah Kertas itu Disebut kertas itu Ada ciri-cirinya Kemudian ya Kalau kita beli kertas Gitu kan Saya mau beli kertas Yang tebal di segini Nggak 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 Ketemu Di tempat kami Atau kita mau kertas Mana gue Nggak ketemu Jadi tanya Masa selain ini Gramaturnya berapa Ada yang 80 gram Yang sehari-hari kita pakai Ada yang 160 gram Ada yang Art karton yang 230 Buat kamer buku Kemudian ada juga Yang 120 gram Itu untuk kamer Buat ripot Segala macam Mereka itu Dari gramaturnya Gitu Karakterisi kertasnya ya Kemudian Next Nah Ada ukurannya juga Ada mulai dari A0 A1 A2 A3 A4 Nah ini dibela-bela Belah-belah Belah-belah Dengan ukurannya terkecil Misalnya A8 Sama aja Kayak foto kan Ukuran poster Ada yang 4x6 3x4 Gitu ya Ini kertas Tapi kertas itu juga ada yang ukuran Asia Yang sering di Indonesia Ada yang 70x100 65x100 Gunanya apa? Misalnya 65x100 orang Disisi kebanyakan Potong untuk A4 Lebih efisien disitu Tapi untuk ukuran Eropa Mereka dari 70x100 6186 6186 Itu biasa untuk Kopsura Jadi udah langsung A4 Dapat 8 Gitu Nah ukuran Amerika Ini biasa dalam inch Tapi diterjemahkan ke sedi Jadi seperti ini Karena Originnya Kertas kan Beda-beda Dari ada pabrik di Jepang Tadi Ada pabrik di Eropa Ada pabrik di Amerika Ini ukuran kertas Next Nah kemudian ada lagi Disebut dengan Arah seratnya Yang satu Searah serat panjang Searah berikan mesin Sama serat pendek Ini gunanya untuk apa? Kadang-kadang Kalau buat bikin packaging Ada yang butuh Dilipat-lipat-lipat Kalau dia Berlawanan serat Ada yang dilipat patah Ada yang dilipat gak patah Ini gunanya Pada saat bikin buku juga Next Nah Penyebutan Misalnya 79 x 109 x 109 x 109 Pada Ukuran kertas Itu penyakatan Arah seratnya Nah Di fotokopi Fotokopi itu Harus serat pendek Supaya dia lebih lancar Bentuk feedingnya Contohnya ini Misalnya Dia harus Serat pendek Next Nah Kemudian Ada juga Tingkat cerahnya kertas Kertas itu ada yang cerah Ada yang nextnya juga Langsung aja next Nah Ini ada kertas yang kelihatannya sekarang Tuh ada kebiruan Cerah Kayaknya Terang bener itu Atau putih sekali Itu dasarnya dari Ada kebiruan Tapi kemudian di lain Kita ketemu juga Kertas yang agak kuningan Shadingnya Ada juga Mungkin agak kemerahan Gak agak kekinjauan Nah Kertas itu macam-macam Jadi semacam kayak gini Next Nah ini tingkat putihnya Juga berbeda-beda Ada yang agak putih Ada yang off-white Ada yang crank Nah ini ya Iklan Yang menyajikan Dua kertas itu bisa Sangat putih Sekali Nah itulah Jenis karakteristik dari kertas Mungkin Ini hanya Hanya sedikit aja Teman-teman bisa Saya sharein sekarang Next Padahal Sebenarnya Masih banyak lagi Karakteristik kertas ya Nah Ini jenis-jenis kertas Apa aja sih kertas sih Macamnya jenisnya Oke Next Yang pertama itu Berdasarkan beratnya Ada kertas yang tipis Misalnya Kertas kipo Teman-teman Kalau kalian kalender sobek Hari yang Yang biasanya di sobek Itu kan tipis banget ya Atau kertas buat yang Kalau beli obat Punyir Itu kan tipis sekali ya Nah ini Kertas gitu Ada vital paper juga Yang tipis sekali Tapi perhatikan Bersanya dicetak Itu gak tembus ke belakang Walaupun dia tipis Kemudian ada kertas yang umum Misalnya HF HF 80 gram 100 gram Teman-teman ya Kemudian ada kertas karton Kemudian ada yang agak lebih tebal sekali Next Nah Ini seperti ini Graphipot itu buat Buat cover buku yang hard cover Itu butuh yang Keras Apa si kertasnya Sebut buat Ada yang namanya brief card Ada yang masih Masih bikin kartu post Kartu Ya Nah itu Masih pakai brief card ini Bahannya Itu ada yang duplex Kalau teman-teman tahu Hampir semua packaging Yang kita pakai Sekarang itu dari duplex Karena itu bahan packaging yang paling murah Di atasnya sedikit namanya Ivory Itu kebanyakan dipakai untuk di PANMASI Atas bawang putih Kalau duplex Satu sisi Abu-abu Kenapa abu-abu? Karena dia berasal 100% dari sampah Buat bumbu semantabak Duplex Cirakanya 100% dari Sampah Gak jangka ya Oke next Ada juga Base papernya Ada yang Coklat Teman-teman tahu ya Ada yang coklat Kemudian ada yang putih Dari base papernya Ada yang udah diwarna Kan juga Coba nextnya kita lihat contohnya Misalnya ini yang kertas pensi Yang putih Yang ada putih Berwarna-warni Nah ini Mbak Soraya punya produk Ya Nah Tapi kemudian Ada juga yang coklat Kalau teman-teman tahu Untuk dulu waktu SD itu Ada yang buat Kertas sampel buku Kertas sampel buku Atau buat Amplop yang sekarang Amplop Coklat Nah Itu namanya Samson 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 Kuat banget ya Tapi yang paling kuat Untuk bungkus Sebetulnya Yang sebut Sakrat Accountsman Ada lagi Nah itu Buat packaging juga Base papernya Sudah coklat Orangannya Next Nah Jadi kertas berdasarkan Penggunaannya Sekarang ini industrial Ada buat Ring, baterai Ada Kertas yuko Sejadi paper Yang untuk Budaya Misalnya LWC Teman-teman Ada yang tahu LWC Ada yang masih Langganan majalah Newsweek Sudah keadaan Oke Tapi newsweek dulu Menggunakan LWC Life, weight, coated Masih HPS Ini kemudian Magno Magno satin Yang dipakai untuk Buku keras Menggunakan Kertas Magno Kita masukkan dalam Kategori cultural Kemudian ada yang Penggunaannya Untuk Kemasan Makanan Ini Benar-benar Aman Kalau yang ini Next Yang namanya Pupak ini Memang Dedicated Untuk Food Karena dia ada Sertifikannya Dan memang Dia memang Proses Membuatannya Memang Benar-benar Ini Untuk Makanan Jadi tidak sebarangan Beda Sama Guplex tadi Serius Saya sudah pernah Ke pabrik Kertas Saya lihat Kertas Pertalannya Itu Sampah Segala macam Lupa Itu Masuk Kemudian Kualnya Jadi Duplek Dibli Sama Tekang Matalah Menjadi Dibutus Matalah Masuk Bagus Duplek Kalau Kertas Koran Buat Gorengan Teman Teman Tau Kandungan Dari Tinta Koran Ada Yang Bekerja Di Koran Kas Semua Tapi Kenali Kepercetakannya Kas Tau Tintanya Tidak Dipakai Kandungannya Tintanya Gimana Kalau Kira-kira Nepel Digorengannya Ambil Enak Ya Oke Tapi Kalau Ini Benar-benar Aman Aman Dan Ini Ada Sertifikat Halal Kertas Dengan Sertifikat Halal Dan Ada Juga Yang Namanya Kim Bidi Quran Paper Itu Juga Sertifikasi Juga Jadi Bukan Hanya Environmental Untuk Memisahkan Di Bagian Angkas Sebagai Wadslet Nah Kemudian Ini Ada Kertas Sintetik Ini Banyak Digunakan Untuk Untuk Label Di Berbagai Kemasan Nah Kemudian Ini Kertas Kita Kertas Makno Yang Teman-teman Lihat Hasilnya Next Nah Kemudian Ini Bahan batunya Asalnya Dari Kayu Kebanyakan Dari Kayu Kemudian Ada Juga Yang Dari Sisa Sisa Apa Sekang Padi Padi Dulu Teman-teman Masih ingat Ada yang namanya Kertas Merah Ada yang Masih lihat Kertas Merah Jadi Sudah-sudah Antik Bahkan Sudah-sudah Jarang Tahu Masih Gimana Ada Kertas Merah Kita Ada Juga Sekarang Ini Kenal Dengan Kertas Merah Dengan Berkembangnya Kesadaran Terhadap Pelingkungan Sekarang Ada Kertas Recycle Yang Diolah Sedemikian Lupa Sehingga Bisa Dijetak Lagi Dan Bagus Hasil Cetak Bukan Deku Lek Tadi Oke Next Nah Ini Contohnya Ini Kertas Recycle Ada 100% Recycle Misalnya Seperti Kertas Cyclus Ini Kertas Exido Namanya Ini Recycle 50% Oke Next Nah Finishing Apa yang dilakukan Terhadap Kertasnya Ada yang Kertas yang sangat licin Sekali Teman-teman Ada yang Makan Di Magdy Ada kertas yang licin Sekali Atau Misalnya Ke KFC Untuk Hungkus Nasinya Masuknya Masuknya Ada Nah Itu Kan licin Sekali Itu Mesin Glaze Jadi Dia Digosok Sama Kalendering Jadi Dia Icin Next Nah Seperti Ini Ini Mesin Glaze Jadi Dia Benar-benar Icin Nah Selain itu Ada Kertas Yang Memang Licin Seperti Kertas Produk Mbak Soraya Ini Untuk Fancy Paper Ada Kertas Mohawk Mohawk Superfine Mohawk Option Roboto Dan Kemudian Ada Yang Namanya Cash Coated Cash Coated Yang Paling Teman-teman Kenal Mungkin Bungkusnya Sampu Namanya Mungkin Itu Cash Coated Ya Next Nah Saya Juga Berbagi Tips Memilih Kertas Tadi Banyak Kertas Macem-macem Misalnya Ada Project Yang Bikin Buku Atau Bikin Apa Cuman Nomor Satu Kertas Itu Mewakili Komponen Terbesar Bia Cetak Bisa 70 80 Persen Pada Cetak Naja Jadi Paling 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 Kertas Jadi Pilih Kertas Ya Sesuai Bajan Kalau Bajannya Lebih Kertas Bagusan Sedikit Tapi Kalau Jumlah Audiencenya Tidak Terlalu Banyak Bisa Kertas Yang Selektif Oke Kemudian Kalau Masal Kertas Yang Umum Misalnya APS Nah Tergantung Aplikasinya Ada Yang Buat Buku Tulis Tapi Buat Buku Bacaan Bukan Tentu Bagus Juga Ada Buat Majalah Buat Novel Belum Tentu Bagus Karena Udah Udah Pernah Lihat Novel Yang Hilang Secara Seluruhan Ada Enggak Enak Bacanya Pasti Dia Akan Menggunakan Paper Biasanya Yang Yang Tebal Tapi Dia Ringat Oke Ada Yang Postal Enggak Mungkin Juga Dipakai Buat Upload Atau Kalender Buat Undangan Kertasnya Beda Beda Kemudian Cara Mencetak Dan Diisi Ada Sangat Dipengaruhi Oleh Jenis Cara Mencetak Ada Kertas Yang Satu Dicetak Dengan Offset Satu Dengan UV Itu Beda Beda Kemudian Ada Tanda Dan Pesannya Kita Pengen Sesuatu Yang Umum Atau Yang Personal Itu Yang Kita Berbeda Jenis Nomor Satu Tadi Kalau Cetak Sepuluh Seratus Seribu Sepuluh Ribu Kertasnya Cari Yang Sesuai Budget Tadi Jadi Teman Teman Kalau Memang Butuh Informasi Next Nah Ini Ini Mengenai Tadi Akannya Kalau Seribu Cetak Seribu Cetak Seribu Berbeda Diz Kertasnya Next Nah Jadi Kalau Butuh Informasi Silahkan Hubungi Kami Di Surya Beres Jaya Silahkan Kunjungi Website Kami Bisa Minta Telepon TV Soraya Juga Sekian Dari Saya Mengenai Kertas Kalau Ada Pertanyaan Bisa Disampaikan Langsung Oke Iya Oke Mumpung Ada Pak Kulus Dan Pak Soraya Peruangan Kalau Mau Pertanya Sekaligus Daripada Harus Mengenai Website Komputer Nomor Telepon Ada Yang Mau Pertanyaan Pertanyaan Baru Tentang Kertas Ya Pak Ada 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 Tiga Pembut Atau Pembut Dibandingkan Depan Yang lain Sudah Mendapatkan Satu Silahkan Pertanyaan Saya Ada Bisa Lihat Orang Tapi Warna Merah Tidak Tembus Jadi Kertas Apa Kertas Kertas Koran Kertas Koran Biasanya memang kertas koran-koran Tapi kertas koran yang sekarang mungkin berbeda dengan kertas koran yang 10 tahun yang lalu Karena kertas koran sekarang lebih putih-putih Ada yang mungkin dicampur sama potnya yang lain Sehingga dia tidak kemudian absorbnya terlalu tinggi kemudian dia tembus ke belakang Ada juga kertas koran yang lebih bagus lagi sekarang Jadi sebetulnya kertas buat koran ada lagi kertas buat abloid ya Itu lebih putih ya Jadi kebetulan dulu saya disablin bintang Indonesia Dua kali boom disini Jadi saya di bagian distribusi dan produksi Jadi untuk kardang kita gunakan untuk yang bagian luarnya HPS Kemudian bagian dalamnya itu kertas koran yang putih Nah cuman kenapa dia tidak tebus Memang requirementnya memang seperti itu Pak Memang dia dikarakteristik si kertasnya Dibuat memang dia satu kertasnya Kedua pada saat pre-press juga Pak Sehingga dia tidak terlalu banyak nyeram tinta Tetap aja kalau nanti dia dibikin terlalu pekat Pada saat pre-pressnya Gambar yang dibikin terlalu pekat Tetap aja dia harus dia akan dapat tinta terlalu banyak Dan efeknya Tembus Cuman biasanya kalau gambar di koran Tidak ada yang solid Tidak ada yang terlalu solid Sebetulnya gambar hanya membantu ilustrasi dari tulisan Tapi biasanya untuk di halaman yang muka Memang tetap aja Karena story seling Dan part story adalah fotonya Nah fotonya itu memang dibuat sebetulnya Supaya dia memang harus menarik Pas kecetaknya menarik Itu Pak yang bisa saya jawab Pak Iya Pak Terima kasih Terima kasih Terima kasih Sekarang lagi di preview Tentang masalah perkerasan Terima kasih Kami yang coba mau share lagi dengan Dan bang siapa? Saya tulus Pak Tapi yang gak nyati Pak Kawin Jadi Yang tadi sempat disinggung sedikit Tentang Bahan dasar kertas itu kan Hutan yang ada Yang kari-kari pohon dan juga Ini di sisi lain Saya lebih banyak Masuk ke makrul Perkembangan industri Perkertasan Indonesia Ada beberapa Kertas sudah-sudah koleks Itu kan mungkin apakah Yang di sharing aja ya Apakah Selain manajemen Bahan dasarnya itu Apa kekurangan Bahan baku Atau apa ya Termasuk industri Yang sekarang Sekarang ini Bahan bakunya Saya lihat karena Kalau di Jabodutabek ini Rata-rata bahan bakunya Ya makanya dari Madura-Madura itu Yang biasanya dari situ Yang recycle ya Jangan saya lihat itu Dari Impor pinos Dari mana Kayak di selesai selesai Selatan itu Baru di kertas buah Oleg Dari sekian tahun Terus seletes Dan Baru di Janibu itu kan Sudah-sudah koleks Dan itu prospek Prospek Bagaimana Perkembangan industri Kertas di Indonesia Nanti jangan-jangan Bahannya impor Saya kira Bukan cilatanya ya Tapi nyatanya memang Kertas itu Tidak Sepenuhnya Bisa dipenuhi oleh Dalam Bahan bakunya Karena dari Jadi serat Kertas yang digunakan Ada dua pak Serat panjang Serat ganteng Semua kertas Pak Serat panjang Serat ganteng Yang satu Bahan pengisi Yang satu Memang sebagai Membantu Memperkuat Kertasnya Di kita Yang Empat Yang di Dua musim Itu hanya Serat panjang Serat panjang Kita masih ikut Gitu Nah Itu mahal Serat panjang Dan sekarang Bukan hanya Bukan hanya Pergent poke Yang mahal Sekarang Dengan Kemajuan Pesat dari internet Sampah kertas Sampah kertas Mahal Jadi Itu kenapa Sekarang Atau Antisipasi Mungkin Dalam beberapa tahun ini Agama kapak Duga akan mahal Tapi Defleksi Juga akan Jadi mahal Karena Bahan bakunya Terus sama Dulu gampang Dapat kertas Dari sebuah perusahaan Sekarang Sudah satu buka Dipakai Dicoret Satu buka lagi Dipakai Efisiensi Itu sudah berkurang Nah kemudian Nah kemudian Yang gak perlu Dicetak Sekarang yang gak perlu Diprint Sudah di-print By email Semuanya Semakin berkurang Sampahnya Jadi untuk Duflex ini Juga bukan Bakunya Sudah berkurang Jadi Kenapa Kemudian BUM ini Memangnya Tumpah Satu Juga Komponen Biaya Juga Mahal Cara Pembuatan Kertasnya Juga Mereka Belum Se-efficient Yang Pabrik Baru Sekarang Gitu Itu yang menyebabkan Juga mereka Kalo Ditanya Bagaimana Prospek Perkertasan Di Indonesia Di dunia Sebetulnya Kita juga Yang saling Menyongkong Pak Kedepannya Rasanya Tetap aja Paling enak Kalo baca Buku Di kamar Kamu Dan Tidak Mungkin Bawa Bawa Ipad Kamu Mungkin Cuma Kalo Ketuk Bahan Sekarang Baju Kena Ini Jakol Sayang Bukan Oke Itu Pak Terima Kasih Pak Disa Terima Terima Tanya Terakhir Sebelum Selesai Terima 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 Saya Lebih Ingin Menanyakan Tentang Bahan Dasar Yang Terima Disebutkan Bahwa Bahan Dasar Sebuah Petas Itu Adalah Batok Pohon Kebanyakan Saya Juga Kebetulan Juru Ikhanya Banyak Yang Dilang Maksudnya Jangan Terlalu Menghancung Petas Karena Itu Juga Kita Udah Mengguang Batok Pohon Yang Sebenarnya Sebenarnya Penting Dan Kata Bapak Tadi Menanam Menanam Kembali Menanam kembali Pohon-Pohon Itu Misalnya Bapak ini Menegung Pohon-Pohon Pohon-Pohon Misalnya Degantan Untuk Menanam Kembali Di Tempat Tersebut Atau Dimana Oke Terima kasih Harus Jangan Singkat Jadi Disini Ada Namanya Forest Divership Council Itu Satu Bagaan Yang Mengawasi Bagaimana Bahan Baku Itu Dihambil Bagaimana Bahan Baku Dihambil Itu Berasal Dari Hutan Yang Dimana Kapan Ditebang Dan Kapan Hutan Yang Lain Ditanam Itu Sudah Dari Badan Yang Mengawasi Semacam Itu Dan Ini Bukan Hanya Untuk Kertas FSC Itu Tapi Untuk Semua Industria Menghubungan Dengan Kayu Atau Perkayuan Kertas Hanya Salah Satu One Fraction Of The Hintas Begitu Sih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Waktunya Jangan Berasih Saat Kita Akan Mengakhiri Akjara Diskusi Sule Ini